Banjir turut meredam stasiun Tawang, Kota Semarang, Jawa Tengah. PT. KI Daop 4 menggerakkan 7 unit pompa untuk nyedot gendangan banjir di stasiun. Ketinggian banjir yang meredam stasiun Tawang, Kota Semarang berkisar antara 30 hingga 70 cm. Banjir terjadi mulai dari akses jalan keluar masuk kawasan stasiun hingga jalur rel kereta. Aktivitas perjalanan mereka di stasiun kereta di stasiun Tawang masih lumpuh total. PT. KI Daop 4 Semarang mengalihkan pelayan naik dan turun penumpang KAI dari stasiun Semarang Tawang ke stasiun Semarang Poncol. Banjir yang terjadi di Semarang berdampak terganggunya perjalanan kereta api. Perjalanan dari dan menuju Jakarta mengalami keterlambatan hingga 5 jam. Hal itu terjadi karena adanya pembatasan kecepatan kereta api dan perubahan pola operasi guna menjaga keselamatan serta kenyamanan penumpang. PT. KI memberi kompensasi pengembalian tiket 100% tidak termasuk biaya pembesanan. Panjir di wilayah Daop 4 Semarang mengakibatkan beberapa kereta api yang menuju Daop 1 Jakarta mengalami kelambatan. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan kecepatan dan perubahan pola operasi guna menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api. Sebagai bentuk kompensasi kepada pelanggan, KI akan memberikan pengembalian biaya tiket hingga 100% tidak termasuk biaya pesan bagi pelanggan yang terdampak. Pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari setelah jadwal keperangkatan yang tertera pada tiket. Untuk syarat dan detail ketentuan selengkapnya, para calon penumpang atau pelanggan bisa menghubungi customer service di stasiun.